J.C. Institute kembali meluncurkan buku dalam bentuk biografi. Kali ini J.C. Institute menuliskan kisah hidup pengusaha farmasi sumbar yang terbilang sukses dengan usaha yang ia geluti. Judul buku tersebut adalah Yusri Umar, potret seorang industrialis yang diluncurkan pada hari minggu lalu. Yusri Umar sendiri merupakan putra kelahiran Selungkang tahun 1946 lalu, merupakan salah satu pengusaha di bidang farmasi PT Nusantara Beta Farma yang terkenal dengan bedak salisil talaknya, obat merah, revano, serta produk farmasi lainnya. Buku yang ditulis oleh Fajar Rusvan ini membahas secara detail perjalanan Yusri Umar dari nol hingga berhasil sampai sekarang. Seperti perjalanan Yusri Umar mulai merintis usaha di tahun 1980 sampai ia menemukan bedak gatal-gatal yang cukup terkenal di kalangan masyarakat sumbar. Pabrik PT Nusantara Beta Farma resmi berdiri dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2661 tahun 1981. Usaha yang jalankan dengan kerja keras ini akhirnya perbuah manis. Ini terlihat dengan semakin pesatnya kemajuan yang diperoleh PT Nusantara Beta Farma dari tahun ke tahun. Jadi yang pertama dalam riset kita itu di tahun akhir 80-an mulai masuk Repelita 3. Jadi dalam Repelita 3 itu ada sebuah konsolidasi pembangunan di sana bahwasannya kita sudah Indonesia. Indonesia itu sudah menuju dari agraris ke industri. Nah yang menjawab hal seperti itu saya kira untuk kasus Sumatera Barat itu dengan kepioniran, kepeloporan dari Pak Yusri Umar tadi. Dengan dia membentuk atau mendirikan perusahaan farmasi. Yang pertama kalau untuk farmasi. Kalau industri yang lain mungkin ada gitu kan. Tapi untuk kasus farmasi itu Nusantara Beta Farma itu yang pertama. Nah kemudian untuk menjawab dari order baru tadi itu untuk Sumatera Barat saya kira kepeloporan beliau itu patut dijadikan ini sebab Minang khususnya itu kan kulturnya memang pedagang. Tapi ketika dihadapkan dengan persoalan industri nah ini pertanyaannya bisa anda lihat kan. Apakah kita mampu atau tidak. Saya kira itu kenapa ini memang patut kita donong. Supaya pertama. Dari Padang, Tim Liputan, AIN News melaporkan. Terima kasih.